Intro Tadi ada suasana kelas ketika lu lagi ngajar ya, ketika ada yang ngajar Nah kalau tadinya murid-murid tadi itu kan dadakan tuh, bukan dari sekolah lu kan Gimana kalau ngajar murid dadakan, kan lu juga ngajar gak di sekolah doang kan? Iya, saya ngajar di tempat les vokal juga Oke, jadi orang bisa private? Bisa, bisa private, private vokal Bisa private vokal? Iya Mahal? Berapa kali-kali aja yang mau, ada yang mau belajar nyanyi? Iya kan? Kenapa ketawa? Dibayar senyum gitu boleh, enggak kan? Perdatang atau perapa? Perbulan mas Perbulan? Banyak gak yang private? Alhamdulillah banyak, sampai kadang-kadang gak nemu waktunya gitu karena terlalu banyak Oh dia apa, kelas atau sendirian individual? Sendiri-sendiri, setengah jam, setengah jam Sengah jam, setengah jam, oh wow Dan dia ini di komennya sama banyak artis-artis dari dalam sampai dari luar negeri juga komen Karena lu viral Ya kan, coba-coba keluarin komenan artis-artisnya Ini dia Rosa Rosa Alhamdulillah Makasih semuanya Makasih buat pak guru juga ya Ini berarti lagi nyanyiin lagunya Rosa ya Oh Lu, tunggu Lu pada saat bikin video itu, lu nge-tag Rosa gak? Apa, official pecinta Rosa, karena saya pecinta Rosa juga Oh gitu Iya Saya friends banget sama Lu nge-tag official pecinta Rosa Pecinta Rosa Jadi rosanya ngeliat Iya bener Oke, coba ini Ebet Gade, Alhamdulillah anak-anak muda berkumpul melakukan kegiatan positif Janjikan lagu yang saya buat 40 tahun yang lalu Bravo untuk guru dan murid-muridnya Nah, kalau ini lu nge-tag Ebet Gade gak? Pertamanya gak nge-tik Tapi setelah itu, karena komen itu viral, terus saya tick Di teks Ebet Gade Iya, saya tick Oh, terus Mas Ebetnya jadi tau Iya, bener sekali Ini foto barang gitu? Iya, kebetulan saya karena viral Saya dihadiahi sama Mas Anas Alimi Nonton konser seumur hidup Nonton konser seumur hidup? Nonton konser seumur hidup maksudnya gimana? Gratis apa gimana? Gratis Jadi saya udah nonton Salum Scott, saya udah nonton Air Supply, saya udah nonton David Foster Di Indonesia ya? Di Indonesia waktu perambanan jazz Semua free dari Mas Anas Alimi Jadi setiap kali ada konser, lu boleh dateng gratis? Yes, bener sekali Mas Oke, anyway kita punya telpon, ini ada telpon masuk katanya dari salah satu murid Anda Silahkan dihalo Masuk, halo 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 adek Halo Saya kenal nih Apa? Siapa? Aku yang minta ma Apalau kau yang salah Aduh sedih Apa, ingat kamu dulu waktu masih kecil saya ajarin vokal Muridnya, siapa coba ini? Muridnya pada Zoom Oh Oke Halo Saya terkangen-kangenan Stok Hai adek Halo kak Saya kakak bangga banget sama kamu Sekarang kamu udah jadi bintang film terkenal Udah jadi penyanyi yang hebat Tetap rendah hati ya sayang ya Seperti yang selalu kakak kasih dulu sama kamu Oke Kapan terakhir kali telpon-telponan? Kamis DM sih mas DM Instagram Suka sering? Jarang Jadi belum selesai nih? Boleh Tidak ada dulu lah Mau ngobrol lagi? Mau ngobrol lagi? Owar Iya Mawar Mawar katanya suka DM-DM-an sama Pak Guru, bener? Iya bener Oh, DM itu isinya apa ya? Komunikasi dong, Mawar Tidak tahu Iya bahas tentang apa yang sedang dilakukan Oh, jadi memang bener Mawar memang dulu memang muridnya Pak Guru ini? Iya bener Berapa tahun yang lalu? Eh, tunggu Berapa tahun yang lalu ya Aku umur Sebelum hijrah ke Jakarta Sebelum hijrah ke Jakarta? Umur 13 Umur 13 tuh katanya, betul Iya bener Umur 13, oke Masih kecil banget Masih kecil banget Mawar, Mawar Coba dong ceritain Pak Guru tuh di mata kamu kayak gimana Dulu ngajarnya kayak gimana gitu Boleh ceritain ke kita kan? Karena apa dulu Sangat-sangat gimana ya Maksudnya ngajarinnya kayak udah kenal aku Suara aku Terus kayak ngarahinnya sesuai dengan Ya dengan gimana Gimana suaranya itu gitu Bukan yang kayak Oh suara kamu harus sama sama yang lain Harus kayak gini gitu Harus berkarakter Harus berkarakter Oke Mawar, terima kasih banyak Sukses terus ya Thank you Tentu Gimana rasanya kalo ngajarin anak dulu Atau kecil tuh tiba-tiba gedenya sukses Sekarang kalo guru tuh ada rasa kebanggaan Iya saya Kalo liat Mawar di TV saya Pernah nangis pernah Oh iya Setiap saya liat anak-anak saya yang udah Masuk di TV Ajang kompetisi pencahayaan bakat bernyanyi Saya di rumah tuh pasti nangis Karena Liat mereka yang saya Dulu sama saya masih Belum bisa nyanyi gitu Tiba-tiba bisa tampil di TV Dilihat banyak orang Rasanya Ada hasilnya Bangga rasanya Bangga rasanya Tapi lu juga sekarang di TV kan Bangga juga pasti anak-anak doang Pasti doang Oke Gue yakin juga bahwa anak-anaknya juga pasti bangga banget dengan gurunya Karena kita punya video dari mereka Buat Patrick Putar video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Saya selaku adik judio Sama guru seni Mengucapkan selamat atas prestasinya Dan tetap semangat dan selalu menginspirasi semua murid di Alajan Dari anak-anak Dari anak-anak Sedih pak Sedih Kenapa Saya sangat sayang banget sama mereka semua Dari hati saya yang paling dalam Memang saya menganggap mereka udah seperti keluarga sendiri Saya paling sedih kalau mereka bandel gitu Tapi Alhamdulillah mereka semua baik-baik semua Saya cuma pengen mereka tuh jadi generasi muda yang Bisa dibanggakan sama negara kita Pengen banget lihat mereka jadi orang sukses Jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DVR Jadi penyanyi, jadi orang yang orang hebat Pengennya seperti itu Dan yang pasti menunjukkan bahwa Ngajarin murid pun tidak perlu dengan kekerasan bisa Dengan pendekatan hati bisa Dan hasilnya juga bisa suksesnya Kalau artis Indonesia lu ngefans sama siapa? Saya ngefans juga sama Raffi Ahmad sih Karena saya melihat dia gigih dalam berjuang Mencapai kesuksesan Mencapai kesuksesan, oke Ada videonya Dari artis Indonesia yang anda ngefansin Dan pasti bukan saya Kita lihat dulu aja nih Raffi Ahmad Bener nih Serius? Iya Tuh, lihat Halo Halo Saya Raffi Ahmad Untuk Pak Guru Tri Adinata Semangat terus ngajarnya Semoga makin sukses Dan bisa membawa anak-anaknya menunjuk kesuksesan Salam harumat Tri saya Gimana tadi dapet semangat dari Raffi Ahmad? Seneng banget deh Seneng banget Fan sama Gigi katanya Fan sama Gigi Coba bawain lagunya Gigi Apa sih yang kau mau Apa sih yang kau tuju Langsung saja Coba katakan ya Coba katakan ya Coba katakan ya Sejujur Apa sih yang kau mau Apa sih yang kau tuju 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 Ketemu kita akhirnya Apa sih yang kau mau langsung saja, coba katakan, coba katakan, coba katakan, kau setuju, kau pikir aku santai, kau pikir aku sabar langsung saja, coba katakan, coba katakan, coba katakan. Oke, tapi katanya mereka punya hadiah buat Anda, buat Pak Guru, jadi kita udah lama banget, nabung, dan mengetahui Mas Rini, Pak kalian harus nabung gitu, iya nabung dulu, saya akan, pianonya saya akan diambil, bukan, kalau mau ambil pianonya seorang-orangnya pun silahkan, serius, serius, serius. Wow, dipenuhkan aja semua, wow. Makas. Jadi ini, Ded, sebetulnya baru 12 kali nyicil, 10 kali lagi nyicil, silahkan lihat aja. Oh iya, dua kali. Jadi silahkan 10 kali, ya. Thank you, Mas. Itu buat mainnya di, ya, ya, ya. Ada tanda tangannya tuh, lihatlah. Lengkap ya. Lengkap semua. Oh, oke. Ya udah, kalau gitu, kita akan serius-serius dengan gigit, terima kasih banyak udah hadir di Hitam Putih, kita akan lagi-lagi surah yang satu, di mana-mana, tetap bunga. Tahun. Tahun 92 lahir. Ya, seumuran Vani lah. Seumuran Vani. Wah, gua 93. Jadi 92, lu 93. Lu padahal gak tau diri semua ya.